Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menegaskan akan berkomitmen menjalankan penugasan dari Presiden Joko Widodo dalam mengantisipasi dampak pengalihan subsidi BPM. Untuk itu dalam kunjungan kerja ke Belanda, Erick Thohir memutuskan untuk mempercepat waktu kepulangan agar dapat fokus menjalankan tanggung jawab, terutama memastikan ketersediaan pasokan BPM terjaga dengan baik. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir memastikan ketersediaan pasokan BPM terus terjaga dengan baik setelah pengumuman pengalihan subsidi BPM di Istana Negara. Hal ini menjadi tugas pertamina dari pemerintah sehingga BUMN akan bersiaga penuh selama 3 hari ke depan dalam memastikan pasokan hingga distribusi BPM berjalan baik di seluruh SPBU di Indonesia. Bahkan dalam kunjungan kerjanya di Belanda, Erick Thohir mempercepat kepulangan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saya mempercepat pulang saya hari ini tidak lain, dia tanggung jawab. Saya harus memastikan penugasan ini bisa berjalan dengan baik. Tadi saya juga sudah telepon direksi Pertamina semua, mereka semua stand by. Untuk 3 hari ke depan memastikan seluruh SPBU secara jumlah kuotanya harus dicukupi. Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Belanda, Menteri BUMN diantaranya menghadiri pembukaan kantor perwakilan BNI di Amsterdam. Menyaksikan kerjasama PT Pertamina dengan mitra strategis di Belanda untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu sebagai alternatif energi terbarukan. Selain itu, Erick Thohir juga menyaksikan kerjasama BUMN dengan Freasland Campina untuk pengembangan peternakan sapi perah di Indonesia. Dalam rangka peningkatan produksi susu segar dalam negeri untuk pengurangan angka stunting di Indonesia. Dari Amsterdam, Belanda, Megalatu, Ainews melaporkan.